Intro Shalom jemaat yang dikasih Tuhan Berjumpa lagi dalam program pendalaman Alkitab Best Biblical Enlightening Study Training Tapi sebelum itu mari kita berdoa dulu Mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh kembali Dapat kesempatan belajar kebenaran firman-Mu Alor Kudus Urapi kami Supaya kami mampu menangkap maksud kebenaran firman-Mu Terlebih juga dimampukan melakukan semua yang Tuhan mau Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat Dan kami boleh menyenangkan hatimu Karena kami melakukan semua yang Tuhan inginkan dalam hidup kami Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Tuhan memberkati jalannya acara ini Haleluya Amen Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kita kali ini berjumpa lagi dalam program Biblical Enlightening Study Training Dalam episode Misiologi Dan kita sampai pada seri Tujuan dan hakikat utama daripada misi Tujuan dan hakikat utama daripada misi Misi kita tahu adalah hati Tuhan Tetapi kita juga harus tahu Bahwa di dalam misi itu Ketika itu adalah kehendak Tuhan Hati Tuhan Ada tujuan-tujuan yang Harus kita juga Luruskan Agar tujuan yang terbangun ini Sesuai dengan Tujuan Tuhan Untuk itu Kita akan lihat materi kita Yang pertama kali akan kita lihat adalah Pentingnya penetapan Tujuan misi Kenapa tujuan misi ini Harus kita tetapkan Karena Seperti halnya Kalau kita ini Dalam kehidupan Tanpa ada tujuan Kita ini sepertinya Hidup ini Tidak jelas gitu loh Orang jalan kesana kemari Kalau tidak ada tujuan juga Tidak akan Bisa sampai Bahkan kalau kita mau berjalan Berpergian kemana-mana Nomor satu yang menjadi tujuan itu Harus kita tetapkan dulu Sehingga ketika tujuan itu Sudah kita tetapkan Baru Kegiatan itu kita lakukan Dan ketika tujuan itu kita sudah sampai Berarti itulah Gol kita Makanya Di dalam misi juga kita sama Kita harus punya tujuan Tujuan secara umumnya Daripada misi Kita tahu bahwa Kita harus bisa membawa Orang-orang ini kembali Kepada kaedah Pertama kali manusia diciptakan Yaitu supaya bisa Kita ini memuliakan Tuhan Dunia dan segala isinya Diciptakan Allah Untuk kemuliaannya Sehingga tujuan inilah Yang harus kita kembalikan Lewat misi kita Karena kita tahu bahwa Ketika kita bermisi Dunia ini lagi dalam Kondisi bobrok Rusak Jauh dari tujuan utama Dunia diciptakannya Makanya Lewat misi Tujuan ini Harus Kita tetapkan Dan harus menjadi target kita Wahyu Fasal 4 Belajar yang ke-11 Demikian firman Tuhan Ya Tuhan Dan Allah kami Engkau layak Menerima puji-pujian Dan hormat Dan kuasa Sebab engkau telah Menciptakan segala sesuatu Dan oleh karena Kehendakmu Semuanya itu ada Dan diciptakan Sehingga tujuan Allah menciptakan Langit dan bumi Ini adalah Untuk kemuliaan Tuhan Supaya dunia ini Kembali Bisa memuliakan Tuhan Supaya dunia juga sadar Bahwa memuliakan Tuhan Adalah tujuan Daripada dunia Dan alam semesta Diciptakan Dan karena sekarang Dunia sudah rusak Kita lewat misilah Harus kembali Menata Kembali dunia ini Supaya Kembali dunia juga Di Diarahkan Kepada Tujuannya Yaitu Memuliakan Tuhan Berikutnya Di Masmur Fasal 33 8 dan 9 Bahwa Disitu dijelaskan Bahwa tujuan Daripada dunia Diciptakan adalah Supaya dunia Dan isinya Tunduk kepada Allah Ayat yang ke-8 Dikatakan demikian Biarlah segenap Bumi takut Kepada Tuhan Biarlah semua penduduk Dunia gentar Terhadap dia Sebab Dia berfirman Maka semuanya jadi Dia memberi perintah Maka semuanya ada Lewat misi inilah Kita harus menyadarkan Kembali kepada dunia Bahwa Kita harus Tunduk Kepada Allah Kenapa Karena sekarang ini Terlalu banyak Orang ini Hidup dengan Mau-mahanya sendiri Mereka Lupakan Hakikat Keberadaan Allah Sampai akhirnya Roh takut akan Allah Tunduk kepada Allah Taat kepada Allah Tidak ada lagi Di dalam dunia ini Makanya Lewat misi Tujuan ini Harus bisa Kita capek Lewat misi Kita akan Mengembalikan lagi Dunia Kepada kesadaran Bahwa dia Diciptakan Subaya Tunduk Kepada Allah Itu yang menjadi Tujuan juga Dalam misi Berikutnya Kita tahu Bahwa kenapa Dunia sudah Keluar Dari tujuan utamanya Untuk Memuliakan Allah Dunia sudah keluar Lagi tidak Lagi tunduk Kepada Allah Karena ada Intervensi Dari setan Ada gangguan Daripada Iblis Untuk Mengacaukan Ini semuanya Dan itu tertulis Di dalam kejadian Fasal 3 Ayat yang keempat Sampai kelima Demikian firman Tuhan Dikatakan bahwa Tetapi Ular itu berkata Kepada perempuan itu Sekali-kali Kamu tidak akan mati Tetapi Allah mengetahui Bahwa Pada waktu Kamu memakannya Matamu akan terbuka Dan kamu akan menjadi Seperti Allah Tahu tentang Yang baik Dan yang jahat Penciptaan manusia Pertama kali Yaitu Adam dan Hawa Gagal memenuhi Tujuan ciptaannya Ketika ada setan Yang dalam rupa ular Menggoda mereka Memang pada dasarnya Setan tidak pernah Mengintimidasi duluan Setan tidak pernah Menghancam-nghancam Tapi setan Mengiming-iming Setan memberitahu Ada sesuatu hal Yang kalau kamu ini Memakan buah yang Dilarang ini Kamu akan menjadi Seperti Allah Dan ketika manusia Tahu bahwa Dia akan menjadi Seperti Allah Seketika itu Juga lah Tujuan Allah Menciptakan manusia Pusat Tujuan Allah Menciptakan dunia Hancur Karena Tadinya Manusia tidak Diciptakan Supaya jadi seperti Allah Tapi manusia Diciptakan Supaya bisa Memuliakan Allah Supaya bisa Tunduk kepada Allah Tetapi karena Dosa Tapi karena Bucuk rayu setan Dan manusia Tidak mampu Menolak gangguan Dan bucuk rayu dunia Bucuk rayu iblis ini Akhirnya membuat Tujuan dunia Dan manusia Diciptakan Keluar dari Rencana Allah Dan inilah yang Harus kita sadari Bahwa sekarang Lewat misi kita harus Membuat tujuan Mengembalikan lagi Dunia dan manusia Kepada tujuan Diciptakannya Semula Berikutnya Yeskil Fasal 38 23 Demikian firman Tuhan Aku akan menunjukkan Kebesaranku Dan kekudusanku Dan menyatakan diriku Di atas bangsa Bangsa yang banyak Dan mereka akan Mengetahui Bahwa Akulah Tuhan Sehingga dalam misi Kita harus tahu Tujuannya adalah Mengembalikan Tujuan semula Untuk Menciptakan Dan memuliakan Manusia Yang ciptaan Tuhan ini Untuk kembali Menjadi tujuan semula Untuk memuliakan Allah Dan lewat Kejadian 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 Fasal 28 Kita tahu bahwa Allah ini Kepingin menunjukkan Kebesarannya Kekudusannya Dan dia menyatakan Diri di hadapan Bangsa-bangsa Supaya mereka tahu Bahwa memang Ini loh Allah Ini loh Allah yang Dasyat Allah pencipta Langit dan bumi Allah yang menguasai Segala hal Allah yang harus Kepadanya kita Tunduk Allah yang harus Kepadanya kita Taat Allah yang harus Kepadanya kita Ini takluk Dan ini Bisa kita Jangkau lagi Setelah dunia Dirusak oleh setan Dunia dihancurkan oleh setan Lewat misi Kita mau Kembali Menata Dunia Supaya Kembali kepada Tujuan semula Diciptakannya Yaitu untuk Memuliakan Allah Karena Allah yang Besar ini Tahu Bahwa sesungguhnya Manusia sudah Berdosa Manusia sudah Belok dari Tujuannya Diciptakan Lewat misi Kita akan Menjangkau Kembali ini Supaya Dunia dan Manusia Di dalamnya Dikembalikan lagi Kepada tujuannya Untuk memuliakan Allah berikutnya Bahkan Di wahyu Fasal 7 Ayat 9-12 Dikatakan bahwa Tujuan akhir Daripada misi Adalah Supaya Kemuliaan Allah ini Bisa Kita kembalikan Dan orang Bisa memuliakan Allah Dunia bisa Memuliakan Allah Dan tujuan Akhir ini Harus kita Capek Lewat misi Wahyu Fasal 7 Ayat 9 Kemudian Daripada itu Aku melihat Sesungguhnya Suatu kumpulan Besar Orang banyak Yang tidak dapat Terhitung Banyaknya Dari Segala Bangsa Dan suku Dan kaum Dan bahasa Berdiri Di hadapan Takta Dan di hadapan Anak Domba Mereka Memakai Juba putih Dan memegang Daun-daun Palom Di tangan Mereka Ayat 10 Dan dengan Suara yang nyaring Mereka berseru Keselamatan Bagi Allah Kami yang duduk Di atas Takta Dan bagi Anak Domba Ayat yang Kesebelas Dikatakan Dan semua Malaikat Berdiri Mengelilingi Takta Dan tua-tua Dan keempat Makhluk itu Mereka Tersungkur Di hadapan Takta itu Dan menyembah Allah Sambil berkata Amin Puji-pujian Dan kemuliaan Dan hikmat Dan syukur Dan hormat Dan kekuasaan Dan kekuatan Bagi Allah Kita Sampai Selama-lamanya Kembali Ke ayat yang ke-9 Dari kitab Wahyu Ternyata Dari akhir Semuanya itu Kita tahu Bahwa nantinya Kita di sorga itu Kita ini Memuliakan Allah Inilah Tujuan Goal yang harus Dicapai Dalam semua Kegiatan misi Bahwa nantinya Akan ada orang Masuk sorga Dan di sorga itu Sekumpulan orang Banyak Berdiri di depan Takhta itu Lalu mereka Berseru Mereka memuliakan Allah Mereka memuji Allah Dari hal ini Satu hal Yang kita bisa lihat Bahwa ternyata Kalau di sorga itu Dikatakan di ayat yang ke-9 itu Ada sekumpulan Bancar Orang banyak Yang tidak terhitung Banyaknya Nah Dari statement ini Sekarang kita mengerti Bahwa memang Masuk ke sorga Sulit Memang Masuk ke sorga Jalannya sempit Tetapi Karena kasih karunia Daripada Tuhan Yang mana Kasih karunia ini Juga Bisa kita Sampaikan kepada Dunia Lewat misi-misi Yang kita Jalka lakukan Akhirnya membuat Banyak orang juga Mengerti ada Keselamatan Untuk mereka Dan mereka berbarik Dari jalannya yang jahat Akhirnya jumlah mereka Yang masuk ke sorga Dikatakan Besar jumlahnya Kumpulan orang itu Banyak sekali Bahkan dikatakan Hampir tidak terhitung Banyaknya Berarti Ini juga mematahkan Anggapan bahwa Nantinya di sorga Ada kan beberapa orang Yang memakai ayat-ayat Yang lain Dikatakan bahwa Nanti akan di sorga itu Cuma 1440 144 ribu orang saja Karena mereka dikatakan Ada Dikatakan 12 orang 12 kali 12 144 ribu orang itu Cuma ngumpul Disitu Sehingga akhirnya Dikatakan Cuma 144 ribu orang Kalau cuma Tertulis 144 ribu orang Berarti kan itu Sudah terhitung Sementara Di wahyu Fasal yang ke-9 Fasal 7-9 Ini tidak terhitung Sehingga Janganlah berkecil hati Asal kita ini Tetap percaya Kepada Tuhan Kita ini Menjadi bagian Orang-orang yang Mewarisi kerajaan sorga Dan kita juga Akan berterdiri Dari kumpulan Orang-orang yang Banyak itu Kita akan masuk Di sorga Dan kita tahu Akhir dari semuanya Itu adalah Kita akan Memuliakan Allah di kerajaan Sorga itu Bahkan dengan Suara nyaring Di ayat 10 Dikatakan mereka Semua berbicara Keselamatan Bagi Allah kami Yang duduk Di atas takta Dan bagi anak Domba Sehingga itulah Yang dilakukan Orang-orang yang Di sorga Mereka berdiri Di depan takta Anak domba Mereka memuji Alat domba Mereka memuliakan Anak domba Yang adalah Yesus Kristus Tuhan Yang sudah tersalib Untuk menebus Dosa kita Dan ini Jumlahnya dikatakan Yang tidak terhitung Lalu di ayat yang Yang kesebelasnya Berbicara demikian Semua malaikat Berdiri Mengeling takta Dan tua-tua Dan keempat makhluk Itu Mereka tersungkur Di depan takta Itu Dan menyembah Allah Inilah Akhir Dari Semuanya Ending Dari Yang ada Di atas muka Bumi Akhir dari Semua yang Diciptakan Malaikat itu Adalah yang Diciptakan Tua-tua itu Adalah yang Diciptakan Sehingga semua ketika Yang diciptakan Ada di sorga Bersama-sama Mereka ini Bahkan tersungkur Di dalam menyembahnya Mereka bukan Cuma berdiri Lalu melambe-lambekan Bahkan dikatakan Tersungkur ini Artinya Betul-betul Merasa bahwa Dirinya ini Orang-orang yang Menyembah ini Tidak layak Untuk menghadap Takta ini Makanya mereka Tersungkur Bahkan di ayat yang lain Mereka yang punya Makota ini Bahkan sampai Meleparkan Makotanya Di depan takta itu Karena buat mereka Aku ini Tidak layak Pakai makota Karena ada yang Lebih layak lagi Yang adalah Yang duduk di takta itu Makanya mereka Sambil tersungkur Mereka melemparkan Makota Artinya mereka Tidak lagi Mencari hormat Mereka tidak lagi Mencari pujian Mereka tidak lagi Mencari nama Tapi betul-betul Mereka itu Tundukkan hati mereka Tundukkan diri mereka Untuk menyembah Allah Itu yang harus Kita lakukan Dan kita benahi Lewat misi kita Karena sekarang ini Banyak juga Di atas muka bumi ini Orang-orang yang Katanya Mengenal anak domba Katanya Menerima anak domba Katanya Percaya kepada anak domba Tetapi Di dalam pelayanannya Mereka masih Rebutan Cari makota Cari pujian Cari hormat orang Cari nama orang Cari jempol orang Sampai akhirnya Mereka menghalalkan Segala cara Mereka memakai Segala macam cara Bahkan cara-cara dunia pun Mereka pakai Yang penting Mereka dapat pujian Dapat kehormatan Dari manusia Mereka lupa Bahwa sesungguhnya Antinya Kalau di sorga itu pun Kita semua kan Takgum akan Allah ini Sampai akhirnya Menyembah pun Sampai sujud Kenapa di atas muka bumi ini Kita yang katanya Mengenal Allah Kita yang menerima Anak domba Allah ini Malah kita ini Yang rebutan pujian Rebutan Jempol Daripada Allah Rebutan nama besar Daripada Status-status Yang diberikan dunia ini Padahal Kita tahu itu semua Tidak berguna Di sorga Nah Lewat misilah Kita nanti akan Meluruskan Ini semuanya Supaya kita semua sadar Sementara di atas muka bumi ini Bukan pujian manusia Yang kita cari Bukan perkenanan manusia Yang kita tunggu Tapi betul-betul Kita ini bisa Memperkenankan Allah Dan biar kiranya Setiap pelayanan-pelayanan Kita lakukan Lewat misi Yang kita kerjakan Kita meluruskan Ini lagi Supaya gereja Supaya umat Tuhan Supaya orang-orang Yang berjemaat di gereja Supaya orang-orang Kristen mengerti Bahwa sekarang Yang harus dikerjakan Yang harus ditargetkan Adalah berkenan Kepada Allah Pujian Dari Allah Yang harus kita kejar Sehingga akhirnya Di ajang ke-12 Mereka itu Memuji-muji Allah Karena mereka sadar Bahwa sesungguhnya Segala kemuliaan Yang diterima Segala hikmat Segala syukur Segala hormat Segala kekuasaan Bahkan kekuatan Itu sesungguhnya Hanya dari Allah Yang harus kita kembalikan Kepada Allah Dan kepada Dia Kita harus menyembah Selama-lamanya Berikutnya Kita juga tahu Bahwa pentingnya Menetapkan tujuan misi Adalah Kita Punya tujuan misi Adalah untuk Memuliakan namanya Wahyu Wasal 15 Et yang ketiga dan empat Demikian firman Tuhan Dan mereka menyanyikan Nyanyian Musa Hamba Allah Dan nyanyian Anak domba bunyinya Besar dan ajaib Segala pekerjaanmu Ya Tuhan Allah Yang maha kuasa Adil dan benar Segala jalanmu Ya Raja segala bangsa Siapakah yang tidak takut Ya Tuhan Dan yang tidak Memuliakan namamu Sebab engkau saja Yang kudus Karena Semua bangsa Akan datang Dan sujud menyembah engkau Sebab telah nyata Kebenaran Segala penghakiman Ini adalah tujuan Kita bermisi Supaya mengembalikan lagi Dunia Dan segala ciptaan yang ada Dan manusia yang ada Supaya mereka menyadari Bahwa segala kemuliaan Segala hormat Segala pujian Segala keagungan Segala kemampuan Segala kekuatan Itu datangnya Daripada Tuhan Dan kita harus kembalikan Kepada Tuhan Karena nantinya Kalau di sorga Yang adalah Ending kita Semua ciptaannya ini Adalah Kita ini Memuliakan Tuhan Di dalam sorga itu Kita ini menyadari Bahwa itu yang Hanya bisa kita kerjakan Hanya itu yang bisa kita lakukan Kita menyadari Bahwa sesungguhnya Segala hal yang kita Sekarang miliki Segala hal yang kita Punyai Baik itu Kepintaran Harta benda Harta benda Kekuatan Kemuliaan Segala gelar-gelar Yang ada Itu tidak akan Bisa kita pakai Di sorga Karena kita harus Tahu Sesungguhnya itu Datangnya daripada Tuhan Nah Sehingga kalau hari ini Kita dapati orang-orang Yang masih Belum menyadari Bahwa sesungguhnya Semua kemuliaan Segala hormat Pujian itu Harus dikembalikan Kepada Tuhan Lewat misilah Kita harus kembali Menyadarkan mereka-mereka Supaya mereka Mereka itu Disadarkan Mereka kembali Ke jalan Allah Mereka akhirnya Sampai kepada Tahapan Untuk mereka bisa Menyampaikan Bahwa Allah lah yang harus Dipuji Allah yang harus Dihormati Allah yang harus Disembah Dari sekaliannya Oleh sebab itu Saudara Sekarang Kalau kita mengerti Lewat misi Banyak hal yang Bisa kita kerjakan Menjadikan orang Yang tidak percaya Menjadi percaya Menjadikan orang Percaya itu Murid-murid Yesus Lalu murid-murid Yang sudah terbentuk Ini menjadi Seperti Tubuh Kristus yang utuh Itu semua Bisa kita lakukan Ketika kita Menjadikan Misi itu Tujuan-tujuan Yang seperti Firman Tuhan Ajarkan Sebab itu Jangan pernah Berkecil hati Jangan pernah Menyerah Tetap semangat Karena kita tahu Ketika kita bermisi Dengan tujuan Yang seperti Tuhan ajar Kita akan Menjadi alat-alat Tuhan Dan kita akan Bisa menyenangkan Hati Tuhan Dan hidup kita Bisa menjadi berkat Mari tundukkan kepala Kita berdoa Terima kasih Tuhan Terima kasih Lewat firman Yang kami dengar Lewat pengajaran Pendalaman Alkitab Yang kami dengar hari ini Kami sekarang tahu Bahwa sesungguhnya Hidup kami ini Adalah hidup Bermisi Boleh sebab itu Tujuan-tujuan misi ini Harus kami mengerti Supaya ketika kami Bermisi Kami tidak salah jalan Ketika kami Bermisi Kami tidak Memakai selera kami Sendiri Ketika kami Bermisi Kami tidak Mencari keuntungan Pribadi Karena kami Benar-benar Bermisi Karena kami Rindu Bisa membuat Orang-orang Yang belum percaya Kepada Tuhan Menjadi orang yang Percaya Membuat orang-orang Yang belum menerima Yesus Menjadi orang-orang Yang menerima Yesus Membuat orang-orang Yang berdosa Bertobat Berbarik Dari jalan-jalan Yang jahat Setelah itu Kami juga Mau membuat Orang-orang Yang sudah Bertobat Ini menjadi Murid-murid Tuhan Sampai akhirnya Semangat menjadi Murid Tuhan Ini membuat Mereka Meneladani Sang guru Agung Yaitu Yesus Kristus Sendiri Supaya mereka Juga Bermisi Membuat Suatu Gerakan Sampai akhirnya Banyak orang Yang terbangun Menjadi suatu Tatanan Tubuh Kristus Sehingga Macam-macam Murid ini Dengan macam-macam Skill Macam keahlian Macam-macam Latar belakang Macam-macam Pendidikan Macam-macam Budaya Dan lain sebagainya Akan bersinergi Menjadi suatu Pasukan Kristus Menjadi tubuh Kristus Yang akhirnya Bergerak bersama Sampai akhirnya Nama Kristus Dipuji Dan dipemuliakan Dan mengembalikan Tatanan Penciptaan Alam semesta Manusia ini Kembali Memuji Memuliakan Allah Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Itulah yang harus kami Lakukan Tuhan Belum sebab itu Biar kira Tuhan Terus beri hikmat kami Tuhan beri Kemampuan kepada kami Tuhan tuntun kami Ampuni kalau kami Sudah salah jalan Ampuni kalau kami Salah sasaran Ampuni kalau Usami sudah memakai Pikiran kami Tidak melibatkan Kristus lebih lagi Tetapi melalui Pendalaman Alkitab ini Kami diingatkan lagi Supaya kami Boleh menjadi Alat-alat Tuhan Akhirnya Tuhan Disenangkan Apa yang Sudah Kami lakukan Tuhan memberkati semua jemaatmu Yang mengikuti program ini Di dalam nama Allah Bapak Allah Anak Yaitu Yesus Kristus Tuhan Dan di dalam nama Allah Rokudus Yang membuat kita Berkoper-koper Dan penyalah-nyalah Menjadi alat Tuhan Untuk bermisi Bagi kemuliaan namanya Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Yang mengucap syukur Haleluya Amen Shalom Tuhan memberkati Kita semuanya Selamat menikmati